Catatan tentang konglomerat yang pernah berjaya di Hindia Belanda pada masa lalu Yaitu Ui Tiongham sepertinya tak pernah habis untuk dikupas Salah satunya adalah istana yang berada di Persil Simongan Atau yang sekarang berada di kampung Pamular Sehdalam Warga setempat menyebutnya cukup dengan nama Gedong Duur Karena bangunannya berupa gedong berada di atas buncak bukit Gedong Duur Padahal nama sebenarnya adalah Eagle Nest atau Sarang Raja Wali Dan saya melewati kampung Pamular Sehdalam Gang 3 Dan melewati bangunan kuno yang dahulunya juga merupakan bagian dari Eagle Nest Dan kemudian sekarang sudah menjadi pemukiman padat Dan ini adalah Eagle Nest Sarang Garuda Kondisi sekarang Dan sebentar lagi coba lihat Saya bandingkan dengan foto pada era kejayaannya Yaitu setidaknya pada tahun 1880 hingga 1960 Dan saya memasuki gedung Kemudian langsung masuk ke lantai dua Diantar oleh Pak Didi Yang kebetulan kenal baik dengan saya Dan satu-satunya jalan menuju ke lantai dua Memang melewati salah satu bagian ruang yang digunakan menjadi tempat tinggalnya Pak Didi mengantar saya naik ke lantai dua Saya juga melewati tangga dari kayu yang masih orisinil Sejak gedung Sarang Garuda dibangun Dan dari atas saya bisa mendapati kondisi bagian atas yang sudah parah kondisinya Bukan hanya catnya saja yang melepuh Tetapi kayu-kayunya juga sudah sebagian kropos Bahkan di sudut ruangnya juga sudah tidak boleh dijamah atau diinjak Dan bagian depan ini adalah bangunan tambahan yang ada di kompleks Sarang Garuda Yang diberkirakan merupakan bangunan yang diperuntukkan untuk kerabat atau pegawai-pegawai Wee Tiongham pada masa itu Rumah ini sebenarnya adalah mele dari Wee Jishin Yaitu ayah dari Wee Tiongham Yang hidup pada masa 1835 hingga 1900 Dan ini adalah kondisi sekarang yang sangat memprihatinkan Dan sepeninggal Wee Jishin Maka rumah ini dilanjutkan oleh Wee Tiongham Yang hidup pada masa 1866 hingga 1924 Dari atas ini memang kita bisa menyaksikan area luas Karena persil simongan yang dahulu dibeli oleh Wee Jishin Itu batasnya dari daerah penggiling hingga gedung batu Dibeli dari seorang Yahudi yang disebutkan Sangat Tamak Yaitu Yohanes Dan kemudian bangunan di tempat yang sekarang ini disebut gedung tur Diruntukkan dan kemudian dibangun oleh Wee Jishin menjadi Sarang Garuda Dan bagian depan ini adalah bangunan-bangunan lain yang merupakan bangunan tambahan yang dahulunya Di antaranya digunakan sebagai tempat menampung kereta-kereta kuda Mereka milik Wee Jishin atau Wee Tiongham Dan juga ada kandang kuda Setelah sidang ekonomi pada tahun 1961 Maka bangunan ini disita oleh negara Ini adalah ruangan kantor yang ada di lantai dua Sekarang menjadi Sarang Burung Dan di ruang ini ada tulisan di bagian atas Yang tertulis Sankau Suiliu Atau Gunung Tinggi Aliran Sungai Deras Atau mungkin juga diartikan Ada aliran sungai yang deras dari Gunung Tinggi Yang bisa diartikan Persahabatan yang sangat tulus dan erat Nah di bagian atas itu ada tulisan yang Sejak dahulu sampai sekarang masih tergantung Dahulu kala ketika bangunan ini masih dihuni Banyak pohon asam dan banyak pohon kelengkeng Dan oleh penghuni-penghuni pada masa awal Setelah tahun 1960 Ketika bangunan ini kemudian dijadikan asrama keluarga tentara Maka disebutkan babi hutan pun kadang masih bisa mencapai bangunan ini Dan kompleks ini kemudian menjadi asrama tentara Lantai satu dipakai oleh tentara yang masih bujangan Dan kemudian lantai bawah dipakai oleh keluarga-keluarga Dari tentara yang sudah beristri atau berkeluarga Lantai terakota masih orisinil di bagian bawah kita lihat Sementara teras bagian selatan yang menghadap ke arah Gunung Ungaran Sudah runtuh Dan ini adalah wajah depan yang menghadap ke selatan Ini adalah pintu utama dari Gedong Dur Masih banyak warga yang menghuni gedung ini memelihara ayam Lebih bergerung Dan kondisi di atasnya sudah parah Dan sebagian sudah rapuh dan ambrol Dari sini kita sebetulnya bisa melihat ke arah Gunung Ungaran Panteng Sampukong ada di perjauhan Bangunan ini bagaimana begitu sampai sekarang tetap menjadi perhatian dari masyarakat sejarah Semarang Bahkan juga dari pendatang luar kota Karena masa kejayaan masa lalu Tentang idleness Yang tidak lepas dari nama besar Ui Deng Hang Namun sekarang kondisinya memang sangat memprihatinkan Dan saya berterima kasih sekali kepada Pak Didi Yang telah berkenan Mempersilahkan saya melihat-melihat di bagian dalamnya Ini adalah bangunan tambahan yang di sebelah utara Sarang Garuda Dan ini adalah foto masa lalu Saya meninggalkan Gedong Dur Kembali ke jalan Pamul Arsih Dalam Lewati perkampungan yang sekarang sudah padat Padahal dahulunya merupakan tanah kosong Dan ketika tahun 1960 Hanya berupa makam-makam yang sudah tidak terurus pada waktu itu Sebagian lagi merupakan kebun ketela Dan pohon asam lalu pohon kelengkeng Dan bangunan ini yang saya sebutkan tadi adalah Kandang kuda dan juga tempat menyimpan kereta kuda Inilah kompleks dari Eagle Nest atau Gedong Dur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.